Intro Halo, selamat datang di episode pertama Gajian Channel Saya Afia, co-founder dari Gajian.com Hari ini saya ingin berbagi beberapa tips Untuk mengelola HRD selama Ramadan Anggapannya adalah bahwa di bulan Ramadan Produktivitas kerja cenderung berkurang Karena jam kerja yang berkurang Dan masa cuti bersama yang panjang Padahal gak seharusnya seperti itu Saya akan berbagi dengan saya Berbagi beberapa tips Supaya pengelolaan HRD perusahaan Tetap efektif di bulan Ramadan Tips yang pertama adalah tentang prioritas kerja Bisa jadi karena jam kerja yang berkurang Dan banyak karyawan atau staff Yang mengambil cuti panjang Load pekerjaan di tempat kamu bekerja Menjadi turun atau menjadi naik Sekarang kita lihat kalau load pekerjaan Kamu menjadi turun Mungkin ada bagusnya Kamu melihat lagi tugas-tugas tahun ini Yang tidak terselesaikan di bulan-bulan lain Karena kesibukan di bulan lain yang lebih tinggi Contohnya mereview peraturan perusahaan Membuat job description Melengkapi KPI library Hal-hal ini adalah hal-hal penting organisasi yang seharusnya bisa diselesaikan Tapi terkesampingkan karena kesibukan normal Nah di bulan Ramadan Ada bagusnya Jika load pekerjaan kamu turun Hal-hal ini bisa menjadi prioritas pekerjaan kamu Nah sekarang apa yang terjadi Seandainya yang kamu alami justru yang sebaliknya Load pekerjaan kamu justru bertambah di bulan Ramadan Nah ada bagusnya juga kamu menentukan ulang prioritas kerja di bulan Ramadan ini Apa saja sih yang ingin dicapai dalam kurun waktu bulan yang singkat ini Prioritas-prioritas yang penting Mungkin bisa didahulukan di bulan ini Dan yang kurang penting bisa dikejar nanti setelah lebaran selesai Ada bagusnya juga di bulan ini Kalau misalnya kamu merasa Aduh udah repot banget pekerjaan kamu Kamu mulai melihat alternatif untuk membuat pekerjaan kamu lebih simple Contohnya pakai gajian Kamu sudah coba gajian belum? Di gajian kamu bisa mensimplifikasi pekerjaan kamu Karena hal-hal seperti penghitungan gaji, THR Yang tentu saja penting sekali di Ramadan Itu akan di handle oleh sistem Yang ketiga Jangan lupa untuk mengumumkan informasi terkait cuti bersama Dan hari pembayaran gaji dan THR Seawal mungkin Ini tentu saja terkait dengan Banyaknya karyawan yang kemungkinan akan mudik Mereka tentunya harus membeli tiket pulang Kemudian merencanakan cuti Nah hal-hal ini kan butuh perencanaan Jadi ada baiknya untuk mengumumkan hal ini seawal mungkin kepada seluruh karyawan kamu Dan di gajian juga ada fasilitas untuk mengumumkan hal-hal seperti ini Yang keempat Ramadan adalah saat yang tepat untuk merekatkan hubungan kekeluargaan di dalam perusahaan kamu Jadi ada bagusnya kamu merencanakan acara buka bersama Acara buka bersama itu tidak harus mahal Yang penting makanannya halal Bergizi Ada tempat sholat maghrib Dan makanannya tidak berlebihan Karena esensi Ramadan adalah Menahan hawa nafsu dan bertoleransi dengan orang lain Jadi syarat tempat itu saja sudah cukup kok Untuk merencanakan buka bersama Nah itu tadi 4 tips seputar pengelolaan HRD di bulan Ramadan Jadi kesimpulannya Bulan Ramadan bukan jadi alasan bahwa produktivitas harus menurun Tergantung bagaimana kamu mengelola waktu Dan menentukan skala prioritas Bulan ini bisa menjadi bulan yang berkah Bagi semua orang Termasuk dalam pengelolaan HRD di perusahaan kamu Sampai jumpa di tips HRD Gajan Channel Dan selamat menjalankan ibadah kuasa Bagi kamu yang menjalankannya